Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, Avatar telah menjadi salah satu film terlaris dan paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Dibuat oleh sutradara legendaris James Cameron, film ini menampilkan dunia yang luar biasa dengan karakter-karakter yang menakjubkan. Avatar mengikuti petualangan Jake Sully, seorang marinir yang terjebak di planet Pandora dan kemudian bergabung dengan suku Navi, suku asli planet tersebut. Selama petualangannya, Jake belajar menghormati alam dan keberagaman suku-suku di planet Pandora, dan akhirnya bertempur melawan kekuatan jahat yang mengancam hidup di planet tersebut. Namun, Avatar bukanlah satu-satunya film sukses dari James Cameron. Sebelumnya, dia mengarahkan Titanic yang menjadi film terlaris pada masanya. Sebagai seorang sutradara, James Cameron selalu mengejar kualitas dan keaslian dalam setiap film yang ia buat. Selain Avatar dan Titanic, Cameron juga mengarahkan film-film lain seperti Terminator 2, Judgment Day dan Alliance, yang semuanya memecahkan rekor box office pada saat dirilis. Ia selalu berhasil menghadirkan film-film dengan karakter yang kuat, cerita yang mendalam, dan efek visual yang luar biasa. Dalam Avatar, Cameron ingin menyampaikan pesan penting tentang pentingnya melindungi alam dan menjaga keberagaman suku-suku di dunia. Melalui karakter-karakter dan cerita, ia menyampaikan bahwa kita harus menghormati bumi dan semua makhluk di dalamnya. Dalam film-film lainnya, Cameron juga menghadirkan tema yang kuat tentang teknologi dan kekuasaan, serta kemanusiaan dan pengorbanan. Dalam setiap film yang ia buat, Cameron ingin menyampaikan pesan-pesan penting dan menginspirasi penonton untuk bertindak dengan bijak dan berani. Dalam kesimpulannya, Avatar dan film-film James Cameron selalu menjadi box office karena ia selalu berhasil menghadirkan film-film dengan kualitas yang tinggi, karakter yang kuat, cerita yang mendalam, dan pesan yang kuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Punya analisis lain seputar film di atas? Utarakan di kolom komentar. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini, atau subscribe jika ingin berlangganan. Terima kasih sudah menonton video ini.